Halo Sobat Melanial dan Jensi, kembali lagi bersama saya Van El Rahman di IDN Times. Pada kesempatan kali ini sudah ada tamu spesial bersama kita, jurnalis senior RTI Radio Taiwan Internasional, Bang Tony Tamsir. Halo, selamat suha para pemirsa yang ada di Indonesia tentunya, dan juga Jensi ya sekarang ya, kerennya ya. Oke, selamat dan juga salam dari saya Tony Tamsir. Seperti di belakang saya, itu adalah gedung Radio Taiwan Internasional yang sudah menjalin kerjasama dengan IDN Times. Silahkan, Bang. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas seputar rame-rame pemilu, Bang, ya, politik di Taiwan. Kemarin sempat berada kabar seputar surat-suara yang sudah tercoblos, kemudian pendistribusian yang lebih cepat daripada target yang seharusnya berdasarkan PKPU misalnya. Nah, nanti kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih harusnya dan bagaimana peraturan yang ada dan bagaimana kira-kira mekanisme atau sistem pemilu di Taiwan. Nah, nanti akan dibahas bersama Bang Tony Tamsir selaku jurnalis senior dari RTI. Oke, Bang, tanpa berpanjang lebar, mungkin supaya lebih clear dulu, Bang, ya. Saya ingin mendapatkan gambaran utuh, Bang. Nanti juga mungkin buat audiens juga. Sebenarnya kalau pemilu di luar negeri, itu berarti praktis ya, Bang, surat-suara itu akan dikirim jauh-jauh hari sebelum hari H pencoblosan. Apakah benar, Bang? Itu sudah pasti, ya. Dan memang benar jawabannya. Karena seperti yang kita ketahui, saya ambil contoh saja, ya. Pemilu di tahun 2019 itu digelar di bulan April. Tetapi surat-suara itu sebenarnya sudah akan diterima kurang lebih satu bulan di awal, ya. Nah, sementara untuk peraturan KPU di tahun 2024, seperti yang diketahui bahwa surat-suara untuk luar negeri baru dapat dikirimkan kepada para pencoblos, yaitu para pemilih pada tanggal 2 hingga 11 Januari mendatang ini. 2 hingga 11 Januari mendatang. Ya, dan sebenarnya surat-suara dari Indonesia sendiri sudah tiba di Taiwan tertanggal 23 Desember 2023. Jadi, sebenarnya surat-suara di Taiwan sendiri yang kali ini jumlah totalnya itu mencatat sebanyak 230.307 suara. Itu sudah termasuk mereka yang, istilahnya yang lewat pos, ya. Kemudian juga yang langsung mencoblos di tempat, serta lewat KSK, yaitu lewat keliling, ya. Dan ini semuanya total berjumlah 230.307 suara. Dan memang sudah diterima di Taiwan tanggal 23 Desember 2023 yang lalu, ya. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa di Indonesia banyak sekali ramai-ramai tentang kondisi di Taiwan, yaitu surat-suara yang sudah tersebar terlebih dahulu sebelum hari hanya, seperti yang saya peroleh kronologisnya, tanggal 18 Desember 2023 ada 929 surat-suara yang dikirimkan kepada para pemilih yang berada di kota Taipei. Saya tekankan sekali lagi, kota Taipei. Kemudian pada tanggal 23 Desember, seluruh surat-suara sudah diterima dari Indonesia oleh PPLN Taipei, selaku panitia pelaksana pemilu di Taiwan. Kemudian, per tanggal 25 Desember, ada 30.347 suara yang dikirimkan dari PPLN Taipei kepada para pemilih, sekali lagi, ada di kota Taipei. Jadi semuanya memang dikirimkan bagi mereka yang berada di kota Taipei. Dan itu memang sudah terjadi. Namun, seperti informasi yang saya peroleh sekali lagi, apakah ada istilahnya komunikasi selanjutnya antara Indonesia dan Taiwan? Mungkin nanti ada pertanyaan berlanjut dari pihak Indian Times, akan saya jawab ya, berkenan dengan apakah ada konfirmasi ataupun juga ada komunikasi berulang ya, sehingga tidak akan terjadi kesalahan seperti yang sudah terjadi saat ini. Soalnya kepotong, Bang. Jadi, kita untuk membuat clear, Bang, istilah-istilahnya. Jadi, tanggal 23 Desember, itu serat suara sudah tiba di Taiwan. Kemudian, seharusnya PPLN Taiwan itu baru mendistribusikannya pada tanggal 2 sampai 11 Januari. Benar. Nah, itu artinya, berarti para pemilih di Taiwan itu dia memilih satu bulan lebih cepat sebelum 14 Februari. Benar ya, Bang? Benar, benar. Nah, tadi Abel juga bilang ada 230 ribu surat suara. Kalau kita bicara, DPT di Taiwan sebenarnya ada berapa nih, Bang? Oke, DPT di Taiwan untuk saat ini memang yang terdaftar benar 230 ribu. Itu sudah yang paling fix ya. Namun, jika Anda hendak dibandingkan dengan berapa jumlah masyarakat Indonesia di Taiwan, karena memang tidak bisa kita pungkiri ada sebagian mereka yang kehilangan kontak. Dalam arti kata, mungkin saja mereka yang tidak sah tinggal di Taiwan. Nah, mereka ini jumlahnya cukup banyak. Seperti yang saya dapatkan informasi langsung dari Dewan Imigrasi Taiwan, bahwa angka masyarakat keluarga negara Indonesia yang tidak memiliki kontak ataupun juga yang kehilangan kontak, itu angkanya sudah lebih daripada 20 ribu orang. Jadi, jika lo tadi ditambah dengan 230 ribu, kemudian ditambah 20 ribu, 250 ribu, kemudian ditambah lagi dengan mereka yang mungkin saja datang dan pergi karena mereka adalah pengusaha, ataupun juga mereka yang menikah dengan warga Taiwan, tetapi belum melepaskan keluarga negaraan, semua yang tercakup di dalam istilahnya komunitas masyarakat Indonesia di Taiwan, itu saya prediksi ya, angkanya sekitar 270 ribu orang. Itu angka yang saya prediksi. Dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, mungkin terjadi penurunan, di tahun 2019 kurang lebih ada angka surat-suaranya sekitar 300 ribu. Ada 300 ribu orang masyarakat Indonesia, ada 300 ribu orang warga Indonesia di Taiwan, dan surat-suara yang dikirimkan keluar itu 270 ribu di tahun 2019. Ada terjadi penurunan, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana banyak sekali para pekerja migran Indonesia yang setelah pulang ke tanah air tidak lagi kembali ke Taiwan. Kurang lebih seperti demikian. Berarti kan tadi kita sudah melihat ada proses pendistribusian surat-suara yang tidak sesuai waktunya. Yang seharusnya mungkin didistribusikannya harusnya hari ini ya, tanggal 2 ya. Tapi sejak tahun Desember, itu sudah didistribusikan malah. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi Bang? Sebenarnya, apa yang terjadi sih? Hingga kok bisa didistribusikan terlebih dahulu, bukan pada jadwal yang harus ditetapkan gitu Bang? Baik, di sini mungkin saja ada beberapa istilahnya jawaban yang diberikan kepada saya. Yang pertama dikarenakan hendak mengunci coba, kurang lebih berapa jeda waktu yang diperlukan pada saat PPLN mengirimkan surat-suara kepada pemilih, kemudian pemilih mencoblosnya dan mengirim balik kepada PPLN TP. Jadi mereka hendak mengunci coba, kurang lebih berapa lama, berapa hari waktu yang diperlukan. Kemudian yang kedua, alasan yang diberikan kepada saya dikarenakan adanya pergantian tahun baru ya. Tahun baru Imlek di Taiwan sendiri, di mana tahun baru Imlek sendiri akan jatuh di bulan Februari, tepatnya tanggal 10 Desember. Dan liburan yang di Taiwan itu akan berlangsung hingga tanggal 14 Februari. Jadi di Taiwan sendiri, karena ada dua alasan ini, maka pendistribusian yang dilakukan oleh PPLN TP itu dilakukan per tanggal 25 setelah mendapatkan surat-suara ya, tadi tanggal 23 ya. didistribusikan kurang lebih 30.347 suara. Dan itu tentu saja informasinya, pertanggal 24 Desember malam, pihak PPLN TP memang memberitahukan kepada pihak KPU. Namun pihak KPU sendiri memang belum memberitahukan kepada PPLN Taiwan bahwa ada peraturan terkait tentang waktu yang seharusnya dipatuhi berkenaan dengan pengiriman surat-suara kepada para pemilih. Sehingga terjadilah kesalahan yang semula dilakukan oleh pihak PPLN TP. Berkenan dengan surat-suara yang sudah dikirimkan ke kantor pos di Taiwan, untuk gambaran bagi teman-teman di Indonesia, kantor pos di Taiwan itu cukup ini ya, sangat kompleks. Sangat kompleks. Kemudian mereka memiliki sistem yang terpadu, kemudian juga mereka bekerja dengan sangat-sangat fleksibel, kemudian juga memiliki gaya dan juga cara kerja yang sangat cepat, gesit, tangkap. Begitu surat-suara dimasukkan, per tanggal 25, pada saat PPLN hendak bertanya lagi kepada pihak kantor pos, boleh nggak di hold, ditunda terlebih dahulu, jangan dikirimkan kepada pemilih? Mohon maaf. Begitu tanggal 25 sudah dikirimkan, maka tanggal 25 maulanya, surat-suara sudah disebarkan ke setiap orang yang akan menerima. Karena itu prosesnya sangat cepat di Taiwan sendiri ya. Seperti yang diketahui oleh masyarakat Indonesia yang sempat tinggal di Taiwan, tentunya kirim barang lewat kantor pos di Taiwan itu sangat cepat. Bahkan kirim bingkisan aja, hari ini kirim, besok tiba. Itu sangat cepat sekali dan terdata. Nah di sini hendak saya sampaikan bahwa surat-suara untuk pemilu tahun ini juga sama halnya, bahwa surat-suara tersebut itu sistem pengiriman posnya bukan pos biasa, melainkan pos yang terdata. Jadi pihak kantor pos akan mendata semua nama dan alamat secara lengkap, termasuk nomor teleponnya. Jadi tidak bisa disalahgunakan oleh pihak yang lain. Sama halnya, begitu pihak PPLNTP mendapatkan seperti kuitansi, bukti bahwa ia sudah mengirimkan, maka pihak kantor pos Taiwan juga akan memberikan surat yang sama, bahwa itu adalah surat tertulis, tercatat, surat tercatat, dikirimkan kepada pemilik. Nah pemilik sendiri nanti akan mengirimkannya setelah dicoblos, dimasukkan ke dalam amplop nomor dua, tinggal memasukkannya ke dalam kotak pos. Dan kotak pos itu juga akan berjalan dengan sangat cepat. Dan walaupun mungkin saya, kesannya kayaknya kotak posnya nggak ada yang buka nih ya. Tetapi kotak pos tersebut itu biasanya ditempatkan di berbagai lokasi, misalkan saja di depan kantor pos. Jadi kantor pos tidak usah beroperasi, teman-teman bisa langsung memasukkannya ke dalam kotak pos tersebut dan akan dikirimkan keesokan harinya langsung kepada PPLNTP. Ada aturan nggak bang? Berapa lama ketika si penerima itu sudah menerima surat suara dari kantor pos, harus dikembalikan kepada kotak posnya? Tidak ada peraturannya. Yang pasti peraturannya, kembali lagi, yang cukup uniknya, ini dikembalikan lagi kepada pihak KPU ya, bahwa surat suara akan tercatat dan juga akan terhitung jikalau pengiriman dilakukan per tanggal 14 Februari. Jadi sebelum 14 Februari semuanya boleh. Setelah tanggal 14 Februari, tentu saja itu sudah melanggar peraturan karena sudah dianggap sudah melewati waktu ataupun juga hari pencoblosan. Aku ingin bertanya kepada bang, ini kira-kira tahun berapa abang ikut pemilu di Taiwan bang? Keberapa kali deh abang ikut pemilu di Taiwan? Ini ya, sharing aja ya. Sekedar sharing aja. Tahun 2009, saya sempat menjadi bawas lu. Tahun 2014 juga sama. Saya sempat menjadi bawas lu di Taiwan dua kali. Kemudian 2019, sekali lagi pemilu, tapi saya tidak ikut bergerak di dalamnya. Dan tahun ini adalah tahun 2020. Jadi kurang lebih sekitar, sudah lebih dari enam kali ya. Namun jika lo anjak ditambahkan lagi dengan sebelum-sebelumnya, pemilu baru, istilahnya baru kita ngeh ya. Masyarakat Indonesia baru ngeh tentang pemilu itu kurang lebih sekitar tahun 2009. Nah itu bang, dari sekian banyak proses pemiliu yang sudah abang lewati, masalah ini itu masalah klasik atau baru terjadi tahun ini bang? Menurut saya pribadi, jika lo saya melihat dan juga mengamati ya, kita harus melihat situasi dan kondisi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Sama-sama pemilu, sama-sama surat suara, tetapi sistem yang diberlakukan, kemudian teknologi yang digunakan, sudah berubah. Kita harus pandai membaca situasi. Kalau misalkan saja tahun 2009, kita belum ada internet, jangankan ini ya, sesuatu hal yang baru ya, misalkan saja seperti Instagram ya, waktu itu saja Facebook belum melaku ya. Belum ada, belum ada. Masih zaman-zamannya Friendster ya. Kemudian di tahun 2009, kemudian 2014, 2014 sama halnya, Facebook baru saja dimulai, dan itu juga belum menjadi sebuah hal yang bisa diterima oleh banyak masyarakat ya, tahun 2014. Nah, pengiriman surat suara itu dilakukan sama, tahun 2019 juga sama demikian. Tahun 2019, padahal sudah main Facebook ya, sudah mulai bersosial media tentunya. Nah, kesalahan tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, namun di tahun 2024 ini, mengapa ada kesalahan seperti demikian? Padahal teknologi sudah canggih. Padahal kita semuanya bisa menghitung jadwal ataupun juga waktu yang diperlukan pada saat mengirim surat, mengirimkan surat suara, kemudian berapa lama surat suara akan diterima oleh paniknya. Kita sudah bisa menghitung ya secara, ini mendetail sekali ya, mendetail sekali perhitungannya. Jadi, kesalahan baru terjadi di tahun 2024 ini. Kemudian yang juga sempat ramai pernyataan sekarang adalah Presiden Jokowi juga membenarkan argumentasi KPU bahwasannya kantor pos misalnya tutup kalau misalnya surat suara didistribusikan pada tanggal 2. Khawatirnya kan khawatiran tutup. Kemudian khawatir juga nanti misalnya didistribusikan pada tanggal 2, nanti mungkin nyampainya telat, karena tadi ada masalah, apa namanya, Februari kan akan tutup untuk Imlek. Nah, ini kan ada di apa bang ya, agak kayak, kok justru PPLN seolah kayak nggak paham bagaimana cara kerja kantor pos di sana, padahal kan mereka sudah lama tinggal di Taiwan seharusnya. Kan sudah mengertilah paling tidak bagaimana sistem kantor pos. Nah, sebenarnya bagaimana bang kita untuk mendapatkan tanggapan lah dari pihak sana, yang setahu abang, terkait argumentasi Pak Jokowi yang mengatakan tanggal 2 itu kantor pos tutup sehingga nanti akan memperlambat distribusi surat suara. Saya pribadi tidak mengetahui yang dimaksud dengan tanggal 2 itu 2 Januari atau 2 Februari ya. 2 Januari bang? Ya, karena KPU sendiri, itu kan sudah memberitahukan dengan jelas bahwa pengiriman surat suara di luar negeri bisa dilakukan mulai dari tanggal 2 hingga 11 Januari ya. Itu sudah jelas peraturan dari KPU. Sementara tanggal 2 Januari, itu hari kerja ya. Hari kerja seperti hari ini, saya juga sedang kerja ya. Dan menyempatkan diri untuk istilahnya kita bikin Zoom meeting. kemudian tidak ada hari libur di bulan Januari kecuali tanggal 1. Di taman tidak ada hari libur kecuali tanggal 1. Kemudian di bulan Februari, libur in light dimulai tanggal 8 hingga 14 Februari. Tanggal 8 hingga 14 Februari. Jika kita melihat kalender yang ada, maka tentu saja jika kita merujuk kepada peraturan yang ditetapkan oleh KPU, waktu untuk pencoblosan bagi teman-teman yang memilih melalui jalur POS, itu tentu sangat-sangat mencukupi. Sangat-sangat mencukupi ya. Jadi mereka masih memiliki waktu kurang lebih sekitar hampir 3 minggu ya. 3 minggu ya. 21 hari. Memiliki waktu 21 hari. Masih bisa mikir, mau pilih paslon 1, 2, atau 3. Mau pilih caleg yang warna hijau, warna hitam, warna merah, warna pink, warna oranye. Itu masih punya waktu untuk memilih. Kemudian juga teman-teman ingat sekali lagi, bahwa surat suara baru dihitung tidak sah jikalau pengirimannya melewati tanggal 14 Februari. Nah, seperti yang kita ketahui, surat suara di Taiwan, khususnya di Taiwan ya, itu teman-teman yang memilih, setelah mendapatkan surat suara, amplop dibuka, itu amplop pertama namanya, di dalamnya ada 2 surat suara. Yang pertama adalah surat suara untuk pemilihan presiden. Yang satu lagi untuk anggota legislatif, yaitu anggota DPR, Jakarta 2. Nah, setelah mereka mencoblos, tinggal memasukkannya ke dalam amplop nomor 2 yang memang sudah terdapat di dalamnya. Setelah dimasukkan, kemudian ada selotipnya juga, tinggal diselotip, lemparkanlah ke kotak pos yang tersebar di setiap tempat ya, bahkan di berbagai kantor pos yang ada ya, di Taiwan sendiri, kantor posnya itu ratusan ya, ratusan kantor pos, dan di depannya sudah ada kotak pos ya, warnanya hijau dan merah, tinggal cemplungin aja ke dalam, dan selesai sudah tugas para pemilih. Tidak perlu harus menunggu kantor pos buka, karena menunggu kantor pos buka, mungkin saja teman-teman ada yang bekerja, jadi berhalangan. Kalau menunggu kantor pos buka, mungkin saja ada yang sedang diperahu ya, lagi jadi ABK, sedang berlayar. Tetapi mereka memiliki waktu 21 harian, kurang lebih 3 minggu, untuk memasukkan ke dalam kotak pos. Cukup demikian. Sangat mudah, karena tidak perlu tempel perangkuk. Karena perangkuk tersebut sudah dibayar oleh pemerintah Indonesia. Sudah dilakukan secara mendetail, dan juga sudah komplit ceritanya. Paketnya sudah paket komplit. Kembali lagi Bang, tadi ke pertanyaan pertama, ada sedikit hal yang mengganjal bagi saya Bang. Bawasan kan juga berjanji untuk menginvestigasi seputar surat-surat yang sudah tercoblos Bang. Sejauh ini informasi yang Abang terima, pencoblosan itu terjadinya di mana nih Bang? Apakah ketika didistribusi dari PPLN kepada orang-orang, atau memang ketika misalnya dikirim dari Jakarta, dikirim ternyata ada miss, sehingga itu sudah terdistribusi duluan gitu Bang? Jadi, apakah kesalahannya ada di Jakarta pengiriman, atau ketika di Taiwan sudah dikirim kepada pemilih? Baik, kesalahan tidak terjadi di Jakarta ya. Karena Jakarta sendiri memang mengirimkannya tepat waktu. Di tanggal 23 sudah lengkap ya. Jadi, surat-suara yang seharusnya diberikan kepada para pemilih di Taiwan, itu sudah diterima dengan lengkap melalui lima gelombang pengiriman. Melalui lima gelombang pengiriman. Jadi, tanggal 23 Desember itu adalah pengiriman terakhir, dan itu adalah pengiriman yang paling komplit. Jumlahnya sudah mencapai total 230 ribuan suara. Jadi, surat-suara tersebut itu diterima oleh PPLN Taipei. Nah, 24 malam mereka memberitahukan kepada pihak KPU, namun KPU-nya mungkin saja belum memberikan informasi yang lebih lengkap lagi, tanggal 25-nya sudah dikirim. Nah, itu yang terjadi. Dan, sekali lagi, saya tekankan, itu hanya terjadi di kota Taipei. Berarti ada nggak mungkin, Bang, kedogaan PPLN Taipei ini melakukan kecurangan pencoblosan duluan, Bang? Saya tidak berani memberikan argumentasi seperti demikian ya, terjadi kecurangan atau tidak ya. Tapi, jika mau melihat, kok banyak sekali hal-hal yang mungkin saja bisa saya ragukan ya. Misalkan saya yang pertama ya, begitu menerima surat-suara, kok bisa langsung dikirimkan kepada para pemilih tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pihak KPU. Selaku panitia utama pemilu di Indonesia, semuanya kan sudah melalui tahap, para panitia, maaf maaf, para panitia peserta PPLN Taipei sudah melewati berbagai istilahnya pembenahan, pendidikan, kemudian juga sudah diberikan istilahnya diambil sumpahnya, dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga sudah diberitahukan secara lengkap apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bahkan sosialisasi untuk tahun 2024 ini, sosialisasi pemilu itu dilakukan jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Jadi, menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh PPLN Taipei, itu seharusnya sudah sangat kualifat sekali. Namun, kenapa bisa terjadi pengiriman surat-suara di awal? Dan hanya bagi mereka pemilih yang berada di Taipei? Nah, itu yang cukup unik ya. Cukup unik, dan hingga saat ini belum ada jawaban yang bisa saya berikan. Kenapa hanya ada di Taipei? Padahal di Taiwan itu ada enam kota besar, ditambah dengan puluhan kabupaten lainnya, di mana angka 230 ribu orang tersebar itu tersebar dari utara hingga selatan. Tersebar di seluruh daerah. Dan tidak hanya semata-mata, hanya di kota Taipei. Itu masih jadi pertandaan juga, Bang, dari sekarang. Ya, karena tidak ada, karena tidak apa, cukup unik kan ya pada saat, misalkan, karena saya pernah jadi panwasul, jadi saya mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh panitia pemilu ya. Surat-suara sudah diterima dari Indonesia, tentu saja akan dimasukkan di dalam amplop, kemudian ditempel, ditempel namanya, terus mau dikirimkan. Nah, kenapa bisa membedakan antara yang Taipei dengan yang di luar Taipei? Betul, betul, betul ya ya. Betul, berarti kan mengeceknya harus dua kali. Oh, ini pengirimnya, oh ya ini Taipei punya nih, taruh di sebelah kiri. Oh, yang non-Taipei taruh di sebelah kanan. Artinya, saya menagukkan ya, apakah memungkinkan pihak PPLN sendiri juga melakukan hal tersebut. Karena itu artinya harus double check lagi kan. Sementara, apa yang terjadi sebelum-sebelumnya itu tidak ada istilahnya begitu surat-surat masuk, tempel, tempel nama dan alamat si penerima, langsung dimasukkan ke dalam satu tumpukan yang sama, ataupun juga satu kotak yang sama. Dan sama-sama dimasukkan ke kantor pos. Tidak dilakukan pemisahan antara Taipei dan non-Taipei. Dan itu mungkin tersebar ke kota-kota lain ya, katakanlah Taichung, Kausung, dan lain-lain itu, Bang ya. Ya, harusnya tersebar di seluruh kota. Jikalau 30 ribu surat-surat yang dikirimkan di awal itu tersebar di seluruh kota, tersebar di seluruh Taiwan, menurut saya masih make sense ya. Mungkin saja itu terjadi kesilapan. Terjadi kesilapan karena mungkin saja, ya, begitu saya dapat surat-surat, PPLN langsung mengirimkannya. Wajar-wajar saja, masih make sense. Tetapi jikalau jawaban yang diberikan oleh PPLN Taipei itu hanya kota Taipei saja, maka akan mengundang kesurigaan di pihak yang lain. Ya, artinya pada saat... Kalau mau dibilang human error kok, tapi sistematis gitu, Bang ya? Ya, karena human error harusnya kan tidak akan memilih alamatnya. Ya kan? Itu kan artinya sudah ada sistem tersendiri yang dijalankan secara tanpa pengetahuan oleh pihak yang lain. Dan mohon maaf, mungkin saja di sini juga tidak ada saksi yang melihat langsung proses kerja pada saat kesalahan tersebut dilakukan. Saya ambil kata kesalahan dengan tanda petik ya, karena apakah itu kesalahan atau bukan, hingga saat ini KPU masih belum benar-benar menjatuhkan skor ataupun juga sanksi. Dimana ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Dimana itu adalah angka 30 ribu orang. Dan 30 ribu orang itu, jika kita lihat dari sisi ekonomi ya, dari sisi pengeluaran dana yang harus dikeluarkan oleh negara, itu pengirimannya kan di luar negeri. Artinya kurir yang dibutuhkan kan kurir luar negeri. Kemudian perangkuknya perangkuk luar negeri. Sistem yang semua dilakukan itu jadi luar negeri. Itu biayanya mungkin double, bahkan triple. Berbeda dengan di Indonesia. Berbeda dengan negara yang mungkin dekat dengan Indonesia. Misalkan saja saya mencoba mungkin Malaysia, yang mungkin pengirimannya lebih dekat, jadi kurirnya lebih murah. Ini ke Taiwan loh. Naik pesawat itu butuh 5 jam loh. Jadi untungnya kemarin kadung-kadung viral bang ya. Kalau nggak viral mungkin bisa berlanjut itu bang ya. Iya, menurut saya itu cukup unik sekali. Dan di Taiwan sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan, sistem kantor pos yang ada di Taiwan itu, boleh dikatakan itu sangat komplek, sangat komplit, kemudian juga sudah benar-benar boleh dikatakan hampir sama dengan sistem perbankan yang ada di dunia. Karena mereka juga melakukan transaksi perbankan. Masyarakat boleh menyimpan uang, boleh istilahnya menabung, bahkan juga uangnya boleh dibelikan asuransi, bahkan uang yang ada di dalam tabungan di kantor pos, itu bisa digunakan untuk investasi dan sebagainya. Jadi sistem kantor pos di Taiwan itu sudah merangkap tidak hanya sekedar urusan kirim-mengirim surat, tetapi juga urusan perbankan. Bahkan ada yang lebih dari situ, yaitu surat. Jika kita hendak melakukan tudingan, ataupun juga hendak istilahnya menuntut seseorang. Surat tercatat itu harus dikirimkan ke kantor pos. Agar kantor pos benar mendapatkan surat catatan pada saat Anda hendak menuntut seseorang. Itu merupakan... Yang tidak beredar di berita adalah, atau yang perlu klarifikasi juga adalah, dari 30 ribu surat suara yang hangus, dihitung nggak bang yang paling untung besar? Siapa bang di antara tiga paslon itu bang? Saya di sini, sebenarnya saya ada sih ya. Kebetulan saja ada PMI yang bertanya kepada saya, Kak, kok saya bisa mendapatkan bungkusan seperti ini ya, Kak? Setelah saya cek dan saya lihat, wow, itu merupakan istilahnya beneran paket ini ya, kalau apa yang tengah berlanjut dan juga berlangsung di Taiwan, informasi yang saya peroleh, walaupun surat suara tersebut itu hangus, ataupun juga tidak sah, namun pilihan yang istilahnya mayoritas ya, mayoritas, yang diterima pada saat itu lebih banyak yang memilih paslon dari di sini, yaitu Pak Prabowo dan Ibran, itu yang paling banyak tentunya, yaitu nomor dua. Dan pasangan nomor satu dan nomor tiga mungkin suara-suara yang tidak sebanyak dengan pasangan yang beradik nomor dua. Ini adalah informasi yang saya dapatkan dari pihak yang terkait ya, karena semua ini harus, kita harus sama-sama mengawasi jalannya pemilu, meskipun surat suara tersebut itu tidak sah, tapi kita harus mengetahui, surat suara tersebut itu mayoritas memilih siapa, agar kita bisa mengetahui, walaupun kita tidak bisa menyamankan bahwa kesalahan sama dengan kesurangan sama dengan paslon tersebut. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita tadi sudah bicara panjang lebar, seputar bagaimana kekisruhan dan bagaimana kecurigaan dan dugaan kecurangan terkait surat-surat sudah terdistribusikan. Kemudian saya ingin menegaskan, Bang, soal bagaimana pernyataan Bapak Jokowi yang katanya tanggal 2 Januari itu berkaitan dengan kantor pos yang tutup, berarti itu tidak memiliki kejahatan ya, Bang. Argumentasi itu tidak masuk akal, ditambah lagi dengan pendistribusian surat suara dari tanggal 2 sampai 11. Sekalipun pada tanggal, pada awal-awal Februari sampai tanggal 14 itu adalah libur, tahun baru Imlek, 21 hari itu harusnya waktu yang sangat lama dan sama sekali tidak mengganggu proses pemilu, ya Bang, seharusnya Bang. Itu saya ingin menegaskan itu, Bang. Benar, tidak akan mengganggu proses pemilu. Meskipun kita lihat di sini, jika kita lihat dari angka untuk... Oke, untuk yang memilih lewat pos, untuk yang memilih lewat pos itu ada 175 ribu sekian. 175 ribu sekian. Sementara yang langsung coblos di tempat, terdata 51 ribu orang, kemudian yang melalui kotak pos keliling, itu ada 3.800 orang. Jadi, jika kita lihat dari angka tersebut, 175 ribu kan dari kantor pos. Sementara kantor pos, seperti yang sudah saya sampaikan, tidak akan mempengaruhi jalannya pemilu Indonesia di Taiwan. Kemudian, yang akan mungkin saja menjadi sebuah permasalahan mungkin saja, karena mereka yang hendak mencoblos di lapangan, jumlahnya 51 ribu orang, dan akan dilakukan per tanggal 14 Februari. Walaupun tanggal 14 Februari itu dinyatakan, diargumentasikan sebagai mungkin saja hari libur dan sebagainya. Memang, 14 Februari itu masih hari liburnya orang Taiwan. Masih hari liburnya dalam rangka tahun baru Imlek. Justru karena hari liburnya seharusnya... Mereka punya kesempatan untuk mengetahui TPS ya, Bang? Iya, punya kesempatan untuk mengetahui TPS. Karena kenapa? Walaupun itu merupakan hari liburnya yang terakhir, yang bekerja di pabrik juga akan tetap libur hingga hari tanggal 14 Februari. Baru masuk kerja per tanggal 15 Februari. Dan kita juga nggak libur kan, Bang? Hari itu, Bang. Dan Indonesia kan nggak libur. Jadi, apa yang... Argumen-argumen ataupun juga alasan-alasan yang diberikan itu sebenarnya, kalau menurut saya, karena setelah saya menjalani beberapa kali pemilu di Taiwan dan juga bahkan menjadi panwaslunya sendiri, jadi kurang lebih mengetahui lah kondisi yang sebenarnya terjadi ya. Alasan yang diberikan tidak bisa diterima dengan logis. terlebih-lebih masa waktu 21 hari untuk mikir loh. Untuk mikir. Sementara tanggal 2 mungkin sudah... Tanggal 2 dikirim, tanggal 3 udah terima. Kalau tanggal 3 udah terima, teman-teman Indonesia masih punya waktu dari tanggal 3 Januari hingga 14 Februari. Lebih daripada 1 bulan. Waktu untuk mikir. Waktu untuk mikir. Mau coblos yang mana ya? Masih bisa istilahnya kongkol-kongkol dulu. Dengan teman-teman, ataupun juga mungkin minta instruksi. Dari... Ada ini lagi Bang. Ada yang nyoblos-coblos bareng gitu Bang. Bareng-bareng kumpul. Yuk kumpul bersama yuk. Coblos bareng-bareng yuk. Bisa jadi ya. Karena teman-teman Indonesia kan juga bisa punya hari libur juga di Taiwan. Jadi menurut saya waktu yang diberikan bagi para pemilih di luar negeri khususnya di Taiwan itu sangat mencukupi. Sangat mencukupi. Yang mungkin saja menjadi pertanyaan hanya mereka yang memilih lewat kantor pos keliling. Yaitu yang lewat kendaraan keliling ya. Ataupun yang langsung milih di tempat. Yang mungkin saja karena kondisi waktu, harus ngantri. Kemudian mungkin saja pemilihan hanya bisa dilakukan hingga jam tertentu. Setelah itu harus istilahnya sudah ditutup dan lain sebagainya. Itu terjadi di tahun 2019 ya. Banyak sekali orang-orang yang ngantri. Karena kepengen nyoblos di lapangan ya. Kepengen nyoblos di lapangan terus dapetin warna ungu ya. Di jari kelingking ya. Jadi mereka hendak ikut serta. Tapi sayangnya karena batas waktu yang ada. Kemudian juga tempat pencoblosan suara itu yang terbatas di tahun 2019. Maka banyak yang memang tidak sempat mengikuti pencoblosan di tahun itu. Tapi angkanya juga kalau coblos di tempat, di lokasi juga sebenarnya tidak sedahsyat yang diberitakan di media kok. Mungkin ini untuk memberikan konteks ya. Karena kan saya juga pernah ditinggal di Taiwan ya. Jadi Taipei itu tidak butuh sampai satu kilometer. Itu sudah ada banyak kotak pos bang. Jadi kan setiap mungkin teman-teman PMI yang mungkin dia sambil ke pasar untuk beli barang. Atau misalnya mereka diminta majikannya untuk beli barang. Sambil lewat, sambil lewatin kotak pos masukin itu bisa kan bang. Itu juga bukan hal yang sulit. Di tempat saya tinggal yang kurang lebih tidak lebih daripada 500 meter. Itu sudah ada dua kantor pos. Dua loh. Satu kiri, satu kanan. Jadi terusnya kita mau pergi yang mana. Kalau misalkan saja mereka yang tinggal di daerah pelosokan ya, di pedalaman ya, itu beda ceritanya ya. Yang di pedalaman sebenarnya juga ada kantor pos. Mungkin saja di dekat daerah keramaian, biasanya dekat-dekat kantornya Pak RT gitu kan ya. Dekat kantor instansi pemerintah setempat biasanya pasti akan ada kantor pos yang ada. Dan itu sebenarnya mereka tidak perlu masuk ke dalam kantor pos. Cukup di luar saja. Kan ada kotak posnya warna hijau merah masukin ke dalam. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung soal tiga metode pemilihan. Pertama, lewat kantor pos. Tadi sudah jelas ya, sudah setelah memilih, dimasukkan ke amplop kedua, dikirim. Yang kedua adalah lewat bilik suara, TPS ya. Nah, bagaimana Bang dengan sistem yang kotak suara keliling itu? Itu sistemnya bagaimana Bang? Mungkin boleh dialaborasi lagi. Baik. Sistem kotak pos yang keliling ini jumlahnya tidak sebanyak yang diberitakan ya. Hanya 3.844 suara. Hanya 3.844 suara. Ini memang diberikan, difasilitasi bagi mereka jikalau para pemilih ini adalah anak buah kapal. Jadi pelabuhan-pelabuhan tersebut itu biasanya kan karena mereka kapalnya ada yang pergi berlayar. Setelah beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian baru kembali lagi ke pelabuhan. Nah, jadi untuk kotak pos keliling ini dengan metode kendaraan mobil, maka mereka akan istilahnya menghampiri beberapa lokasi yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak hanya satu mobil saja, tetapi akan ada beberapa kendaraan keliling yang diberikan, yang disfasilitasi, dan mereka akan berkeliling mulai dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain yang dekat di daerah tersebut. Bukan di seluruh Taiwan, tetapi di satu kawasan tersebut. Saya ambil contoh, misalkan saja di kawasan Ilan. Kawasan Ilan itu memang ada 2 hingga 3 pelabuhan. Ada 2 pelabuhan kecil, ada 1 pelabuhan besar. Nah, di pelabuhan tersebut itu kan namanya juga ABK ya. Sehingga mereka tidak punya kendaraan untuk pergi ke tempat pencoblosan, ataupun juga pergi ke lokasi kantor pos ya. Jadi, dekat-dekat pelabuhan tersebut, inilah yang saya katakan. Fasilitas sudah diberikan oleh negara. Dipermudah agar para pekerja sektor ABK, anak buah kapal itu bisa memberikan surat suaranya bagi mereka yang mungkin saja tidak punya surat suara, tidak menerima surat suara. Tetapi mereka boleh mendatangi 1 TPS 2 kendaraan keliling tadi. Mereka tinggal mengambil paspor, kemudian memberikan kepada petugas, dilihat paspornya, oh belum memilih, akan dicap, kemudian akan diberikan surat suara, dan surat suara itu akan dicoblos langsung di lapangan, kemudian dimasukkan ke dalam ampup, dan dimasukkan ke dalam bilik suaranya. Ini berapa bang? Ada petugas suara keliling bang? 3.844 suara-suara. Tanggalnya? Tanggal? Tanggal 14-an itu? Tanggal 14-an itu. Jelas, jadi itu semuanya jelas sekali. Hanya akan berlaku di tanggal 14 Februari 2024. Jadi, untuk sistem yang bisa memilih sebelum 14 adalah hanya sistem POS saja itu bang. Dan itu, apakah PMI bisa memilih bang? Saya maunya POS, saya maunya TPS atau bagaimana bang? Sebenarnya, jika PMI itu hendak melakukan perubahan data, sebelumnya itu memang diizinkan untuk melakukan perubahan data. Boleh merubah mulai dari menerima hingga ke TPS. Tetapi, karena sekarang waktunya sudah mendekati hari pencoblosan, maka fasilitas tersebut itu sudah diakhiri. Tapi sebelumnya memang boleh mengubah lokasi tempat untuk memilih. Memilih lewat POS atau langsung di lapangan. Bagi mereka yang hendak memilih di lapangan, maka mereka boleh mengajukan perubahan di situs yang disediakan oleh PPLN Taipei. Bang, karena pas dari kapan kita memilihnya, penghitungan suara kapan dilakukannya, Bang? Baik. Untuk TPSLN dan juga KSK, yaitu kentaraan keliling tadi, itu akan dilakukan di hari tersebut. Langsung di TPS, di tempat di bilik suara itu akan langsung dilakukan perhitungan. Namun bagi yang memilih lewat POS, semuanya akan dikirimkan ke PPLN Taipei yang difasilitasi lokasi alamatnya di kantor dagang ekonomi di Taipei, Taiwan. Jadi, semua surat yang sudah dicoblos itu akan dikirimkan ke KDEI Taipei. Dan baru akan dihitung setelah penutupan masa-waktu pencoblosan. Berarti KPU Jakarta hanya tinggal menerima angkanya ya, Bang? Ya, benar. Dan semuanya akan dilakukan di kantor dagang ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan. Disaksikan juga oleh para saksi yang diwakili oleh berbagai pihak ya, mulai dari instansi misalkan saja dari partai politik yang ada di Taiwan, kemudian juga dari masyarakat yang hendak melakukan istilahnya tugas ya, menyaksikan perhitungan suara-suara tersebut. Tadi Abang mengatakan, Abang sudah terlibat sampai 5-6 pemilu lah, ikut pemilu di sana. Pernah nggak, Abang, ada kasus semacam mungkin pemilu ulang atau perhitungan ulang gitu, Bang? Perhitungan ulang itu sempat terjadi di, saya kurang ingat di kawasan mana, tetapi hanya sempat terjadi di TPSLN, di satu kota aja di Taipei, di tahun 2019 tersebut ya, sempat terjadi dilakukan perhitungan ulang. Karena dianggap ada yang dicurigai ya, oleh pihak saksi yang kebetulan saja ditugaskan dari Parpol Indonesia. Saya nggak tahu Bang, ini masalah apakah memang dugan kecurangan atau miskomunikasi antara KPU dengan TPLN di Taiwan. Tapi apakah Abang melihat kisruh ini tuh hanya terjadi terkait dengan TPLN Taiwan atau memang mungkin miskomunikasi antara KPU dengan TPLN di berbagai negara lain ya, Bu? Saya pribadi hingga saat ini belum menerima ataupun juga membaca surat suara yang dikirimkan di awal yang terjadi di TPLN negara lain. Dan ini hanya terjadi di Taiwan, karena Taiwan sendiri memang surat suaranya jikalau boleh dikatakan itu nomor dua atau nomor tiga terbanyak ya, setelah Malaysia, setelah Arab Saudi, ya kan? Taiwan juga merupakan salah satu istilahnya kandang ya, kandangnya surat suara pemilu Indonesia. Angkanya 230 ribu orang loh, luar biasa loh. 230 ribu orang, jikalau kita melihat untuk sisi anggota, untuk salegnya aja ya, 230 ribu orangnya. Konon kabarnya untuk bisa masuk ke gedung DPR butuh 70 ribu surat suara. 230 ribu surat suara itu jikalau semuanya disatukan ke dalam salah satu... Bisa nantri tiga orang ya? Saleg bisa tiga orang loh, masuk ke gedung DPR loh. Jadi sangat-sangat besar sekali. Hanya saja, mungkin saja, karena mayoritas memang adalah pekerja migran Indonesia. Jadi terkadang kurang begitu dipantau, ataupun juga kurang begitu dilihat karena mereka adalah pekerja migran. Yang mungkin juga ya ditambah dengan isu-isu, mereka tidak boleh keluar, mereka pendidikannya kurang, dll sebagainya. Tapi sebenarnya ini 2024 loh, zaman sudah canggih. Semua orang sudah bermain sosial media. Jadi informasi apapun terkait peminut, tentu saja sudah disebarluaskan oleh pihak PPLN Taipei. Saya sendiri juga memberikan acungan jempol bagi PPLN Taipei yang melakukan sosialisasi terus-menerus berulang ya, di berbagai kegiatan ya, kegiatan kecil ataupun juga kegiatan besar. Bahkan kegiatan Natal pun saja dilakukan sosialisasi untuk pemilu. Jadi pemilu itu disosialisasikannya, kalau saya boleh melihat, karena pihak RTI sendiri kan sebelum ke Indonesia, sempat menggelar kegiatan acara Kartini dan juga Idul Fitri di bulan April. Pada saat itu juga kita memberikan kesempatan bagi PPLN Taipei untuk memberikan sosialisasi pemilu. Itu sudah dilakukan dari bulan April. Kemudian juga pada saat kita di Indonesia bertemu dengan ADN Times, sosialisasi terus dilakukan. Bahkan juga sebagai salah satu media Taiwan di Taipei sendiri, RTI sendiri juga memberikan kesempatan bagi PPLN Taipei untuk turut serta memberikan informasi lebih lanjut melalui platform yang sudah kami sediakan. Tadi kan kita sudah bicara panjang lebar Bang, seputar mekanisme pemilu, sistem pemilu di sana. Kemudian kita akan beralih tema Bang. Sekarang kepada terkait peta politik di Taiwan. Ini kayaknya juga agak menarik nih. Bagaimana Abang membaca peta politik dari tiga paklon di Taiwan gitu Bang? Terlebih kan mungkin kalau selama saya di sana kan kemarin orang sana tuh bilangnya kebanyakan orang sini tuh Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah apakah itu mempengaruhi memang kalau bicara soal politik suara itu kan elektoral itu kan Jawa adalah kunci gitu katanya Bang. Apakah itu menjadi pengaruh juga di sana? Dan utamanya bagaimana nih Bang di tengah zaman yang sudah canggih ini siapa sih di antara tiga paklon ini yang paling kelihatan ingin mendapatkan suara dari DPT Taiwan itu? Baik. Kalau misalkan saja kita lihat di sini dari paklon satu, dua, dan tiga ya. Dari untuk paklon yang ada. Sebelum terjadi istilahnya... Saya tidak boleh mengatakan apa ya. Sebelum munculnya Mas Gibran ke dalam pemilu ya. Sebelum namanya Mas Gibran itu muncul di dalam pemilu untuk Pilpres 2024 Sebenarnya banyak sekali surat suara yang memang itu menuju kepada Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar waktu itu juga sudah sangat jelas sekali didampingi oleh Pak Mahfud. Sementara untuk Pak Prabowo sendiri didampingi oleh Pak Gibran. Dimana Pak Gibran sendiri juga baru muncul belakangan ya. Sementara untuk paslon nomor satu yaitu Pak Anies yang didampingi oleh Pak Muhyamin Iskandar. Di Taiwan sendiri memang untuk surat suara paslon satu, jika saya membaca mungkin tidak sebanyak paslon nomor dua dan nomor tiga. Dan ini memang merupakan sebuah hal yang wajar terjadi ya. Karena memang di tahun 2019 surat suara semuanya menuju kepada Pak Jokowi di Taiwan ya. Kemudian yang menuju ke Pak Prabowo kan tidak begitu banyak ya. Saya boleh langsung memberikan informasi lebih lanjut. Karena kebetulan saja saya punya data tersebut ya di tahun 2019 ya. Oke, di tahun 2019 untuk surat suara yang diperoleh oleh Pak Jokowi itu nyaris hampir 90%. Luar biasa ya. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu. Oke. DPT 277.012 suara. Partisipasi ada 31,1%. Pengguna yang memiliki hak pilih sebanyak 86.208. Itu merupakan surat suara yang masuk. Surat suara untuk paslon nomor satu yaitu Pak Jokowi itu 86,4%. Sementara paslon nomor dua yaitu Pak Prabowo itu 13,6%. Sementara surat suara yang tidak sah 2,4%. Jadi pada saat di tahun 2019 itu sangat jelas sekali terlihat bahwa memang mayoritas adalah menuju kepada Pak Jokowi. Nah, tetapi di tahun 2024 ini terjadi sebuah hal yang cukup menegangkan ya kalau menurut saya ya. Persaingan yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Nah, hingga saat ini jikalau teman-teman di Indonesia hendak mendapatkan informasi berkenan dengan ini ya. Saya juga membaca sedikit tentang rilis medianya LSIT ya. Rilis medianya LSIT yaitu salah satu lembaga lead bank statistika Indonesia di Taiwan. Yang dibentuk oleh beberapa diaspora Indonesia di Taiwan pada bulan Oktober 2023 ya. Di sini surat suara untuk yang dilakukan ya pada saat itu. Elektabilitasnya mungkin Bang ya. Elektabilitasnya itu dilakukannya pada tanggal 19 hingga 24 Oktober. 19 hingga 24 Oktober ya. Kemudian untuk elektabilitasnya kita lihat memang boleh dikatakan Paslon Prabowo-Gibran mendapatkan 44,1 persen suara. Sementara Paslon Ganjar dan Mahfud 33,0 persen. Dan Paslon Anis bersama dengan Pak Muhaymin itu 16,0 persen. Sementara yang menjawab tidak tahu ataupun juga tidak menjawab ada 6,9 persen. Berarti itu artinya ada dua faktor Bang ya. Mungkin tadi pertama adalah faktor pengaruh Jokowi. Pengaruh Pak Jokowi yang kemudian itu linear terhadap kehadiran Gibran di sana yang mendukung Prabowo. Yang kemudian kedua adalah karena mayoritas orang diaspora Indonesia di sana kan adalah PMI yang mereka adalah Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang memang basisnya ya kalau tidak mungkin ke Prabowo atau mungkin ke Ganjar atau ke Mahfud. Jadi yang menariknya adalah Anis yang selama ini kuat di Jakarta yang mungkin hanya ada sedikit mahasiswa Indonesia yang orang Jakarta. Yang di sana itu pun belum tentu juga mungkin memilih Anis gitu Bang ya. Benar. Benar, benar. Dan dari survei ini sebenarnya kita bisa melihat ya jikalau ada simulasi ya. Tadi sudah saya kirimkan juga kepada IDN Times berkenan dengan rilis media dari LST. Jikalau simulasi dua paslon, paslon Anis VS paslonnya Prabowo, Pak Prabowo berhasil mengantongi 60,3%. Sementara Anis sendiri mengantongi 18,3%. Jikalau paslon Anis VS paslon Ganjar, maka paslon Ganjar akan mendapatkan 55,1%. Sementara Anis sendiri mendapatkan 21,3%. Jikalau paslon Ganjar di VS kan dengan paslon Prabowo, maka kubunya Prabowo akan unggul tipis kurang lebih 45,2% suara. Sementara kubu Ganjar meraih 38,5% suara. Ada 16,3% yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Nah saya penasaran Bang, apakah kalau di Jakarta kan isu yang paling melekat nomor 90 itu Bang, yang pada akhirnya memungkinkan Gibran untuk majul sebagai cawapres. Apakah isu itu mempengaruhi Bang? Mungkin elektabilitas atau kecenderungan PMI atau diaspora Indonesia di sana Bang? Sepengetahuan saya setelah dilakukan, saya membaca LST ini ya memang ada kecenderungan bahwa situasi pemilihan itu yang terjadi ketahuan itu mengalami pengaruh yang cukup besar, yang cukup signifikan dikarenakan adanya masuknya Mas Gibran ke dalam perseturuhan pemilu 2024 ini. Dan memang indikator ini juga bisa kita lihat langsung ya, karena dari survei tersebut itu uniknya pada saat survei yang dilakukan dan juga dibandingkan dengan pemilu 2019, PDIP hanya mendapatkan 30,3% suara, mengalami penurunan 11%. Dalam survei, Gerindra berhasil maju pesat dan bertengkar di nomor 2 dengan dukungan sebesar 23,4%. Posisi ketiga, PKB, kemudian GOKR, PSI, dan partai lainnya. Sementara PKS, Nasdem, dan Demokrat itu ada di bawahnya. Nah, jika lo dibandingkan lagi dengan 2019, ya hasil pemilu yang ada, PDIP itu mendapatkan 41,47%. Sementara PKB menyusul di nomor 2 dengan 11,78%. PSI berada di nomor 3, ya 10,6%. Kemudian GOKR dan berada di nomor 4 disusul PKS, kemudian Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP, Perindo. Itu kurang lebih sebesar. Berarti basis NU di sana kuat ya, Bang? Basis NU sangat kuat sendiri. Sangat kuat di Taiwan sendiri, ya. Karena memang kita lihat banyak sekali PMI yang berasal dari Jawa Tengah. Berasal dari Jawa Timur. Jadi mereka sangat dekat sekali dengan PCI NU. Dengan NU, ya maaf, dengan NU sendiri, ya. Namun di sini, boleh saya katakan, PCI NU di Taiwan, ataupun juga kondisi komunitas NU di Taiwan sendiri, di tahun 2024, mungkin terjadi sedikit perpecahan suara yang diberikan oleh masyarakat, ya. Karena ada yang pro nomor 2, ada yang pro nomor 3. Kurang lebih seperti demikian, Mas. Berarti itulah ya, memungkinkan mungkin, walaupun NU-nya tinggi, mungkin NU di Taiwan itu salah satu yang tertinggi di dunia, gitu, sekali, Bang, ya. Secara jumlah. Boleh dikatakan demikian, ya. Boleh dikatakan demikian. Karena di Taiwan kan jumlah pekerja migran asal Indonesia kan banyak sekali, ya. Dan itu mungkin angkanya tidak linear terhadap mungkin Paslon dari Cawapres 01, ya. Memang mendeklarasikan sebagai salah satu bagian keluarga NU. Bahkan, Cak Imin kan pernah ngomong, Musa itu sebelum lahir juga sudah NU, gitu, loh. Jadi itu mungkin tidak akan linear, gitu, ya, Bang. Tidak begitu masuk ke dalam, ya. Seperti yang kita lihat, ya. Di tahun 2019 tersebut, ya. Sementara di tahun 2024, ini kita bandingkan aja, ya. Langsung antara 2019 dengan 2024, ya. Jadi, di 2024 ini, dari hasil jatuh pendapat yang ada, yang dilakukan di bulan Oktober lalu, itu kita lihat, PDIP memang nomor satu, tapi angkanya menurun. Ya, langsung disuruh dengan Gerindra, ya. Jadi kalau memang dari NU sendiri itu cukup kuat, maka tentu saja menyusul di nomor dua akan terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya, 2014 ataupun juga 2019. Namun kali ini berbeda dengan jatuh pendapat yang dilakukan oleh LSDT di Taiwan sendiri. Memang kalau dari tiga paslon ini, Bang, siapa yang sudah berusaha untuk merij suara di Taiwan itu, Bang? Sebenarnya tiga paslon ini masing-masing sudah mendekati, ya, para pemilih di Taiwan melalui jaringannya sendiri ataupun juga melalui mungkin saja rekan, kerabat, dan lain sebagainya, ya. Bahkan mereka juga sudah melakukan deklarasi, baik dari paslon nomor satu, dua, dan tiga, ya. Sama-sama melakukan deklarasi di Taiwan, kemudian juga melakukan istilahnya kampanye dari mulut ke mulut, kemudian dari door to door, dan itu semua sudah dilakukan. Bahkan juga kita lihat sendiri, banyak sekali, ya, terkadang yang mengenakan kaos, baik, kaos, paslon nomor satu, dua, dan tiga, banyak sekali. Luar biasa. Sebenarnya di Taiwan sendiri, jika teman-teman Indonesia, ya, hendak melihat apakah sebuah tempat itu ataupun juga sebuah negara itu demokrasi atau tidak, ya, boleh saya katakan, Taiwan sendiri sangat-sangat bebas dan juga sangat-sangat demokrasi. Saking bebasnya dan saking demokrasinya bahkan memberikan kesempatan bagi warga asing untuk melakukan pemilu di negaranya, bahkan juga menggelar berbagai kegiatan terkait yang banyak pemilu. Misalkan saja melakukan kampanye ataupun juga melakukan deklarasi yang diizinkan, ya, diizinkan selama tidak mengganggu ketertiban masyarakat tempat. diizinkan dengan sangat besar, ya, maka banyak sekali masyarakat Indonesia di Taiwan itu yang sudah deklarasinya itu langsung belak-belakan. Misalkan saja di depan TMS, di depan Taman 228, selama tidak mengganggu masyarakat Taiwan, semuanya oke-oke saja. Luar biasa banget itu pembicaraan kita, Bang. Yang terakhir mungkin, Bang, karena kan Taiwan juga mau mendekati pemilu, ya, Bang. Apakah situasi itu akan mengganggu pemilu Indonesia juga? Dan mungkin kan kalau kita bicara pemilu Taiwan ini kan juga tidak lepas daripada kepentingan Cina, Bang. Ya, mungkin bakal ada dinamika-dinamika seperti yang belum lama ini, misalnya, katakanlah ada jet yang mungkin memasuki belai udara Taiwan atau kapal perang Cina yang mendekati perairan Taiwan sebagai upaya mungkin untuk mengintervensi pemilu. Dan apakah mungkin quote-unquote upaya untuk membuat gaduh itu nantinya akan mempengaruhi pemilu di Indonesia. Oke. Sebenarnya pemilu di Taiwan sendiri akan digelar pertanggal 13 Januari yang akan datang, ya. Jadi kurang lebih sekitar tidak sampai dua minggu, ya. Tidak sampai dua minggu lagi akan digelar pemilu di Taiwan untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian juga untuk memilih partai politik, dan juga untuk memilih anggota legislator untuk daerah, ya, untuk daerah kawasan. Ini dilakukan serentak di seluruh Taiwan pertanggal 13 Januari. Kemudian pemilu tersebut itu di Taiwan sendiri untuk presiden dan wakil presidennya memang ada tiga paslon, ya, yang maju, ya, untuk memilih. Kemudian terkait dengan pemilu di Taiwan yang biasanya itu identik dengan hubungan antarselat, ya. kalau menurut pandangan saya pribadi sebenarnya itu sudah terjadi bertahun-tahun, ya. Di tahun 2016, ya, di tahun 2008. Intervensi yang dilakukan itu tidak semata hanya intervensi misalkan saja mengus, istilahnya mengirimkan pesawat tempur ataupun juga kapal ataupun juga istilahnya jet dan lain sebagainya. Tetapi juga bahkan intervensi yang dilakukan itu hingga menyusup ke bagian internet atau sosial media, ya. Kemudian berbagai hal yang mungkin saja terjadi itu misalkan saja pertukaran interaksi budaya, ya. Ini juga bisa menjadi salah satu bahan yang mencemaskan masyarakat Taiwan pada saat menggelar pemilu. Kita ketahui bahwa pemilu di Taiwan ini cukup unik dan memang tidak akan terlepas dari yang namanya hubungan antarselat dan pihak daratan Tiongkok sendiri, daratan Cina sendiri juga sudah mengatakan Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa reunifikasi dengan Taiwan itu merupakan sebuah keharusan dan juga kewajiban dari sejarah. Namun di pihak Taiwan sendiri jikalau dilihat dan dibaca secara jelas partai komunis dari Cina sendiri memang tidak pernah melakukan istilahnya memerintah memanajemen Taiwan sendiri tetapi Taiwan sendiri itu dimanajemen pada saat itu oleh partai KMP partai Kuomintang yang hijrah dari daratan Cina ke Taiwan ke pulau Taiwan di tahun 1949 setelah itu Taiwan sendiri memiliki sistem pemerintahnya sendiri kemudian memiliki tentaranya sendiri memiliki penduduknya sendiri memiliki daratan dan juga teritorialnya sendiri jadi itu sudah sangat mumpuni untuk menjadi sebuah istilahnya ini ya langkah bukan langkah tetapi merupakan hal-hal yang wajib dimiliki oleh sebuah negara kemudian apakah pemilu yang di Taiwan ini akan mempengaruhi pemilu di Indonesia jawabannya adalah tidak ya tidak akan mempengaruhi karena pemilu di Taiwan itu kan berjalan sendiri dan uniknya setelah saya tinggal di Taiwan sedemikian lamanya saya melihat pemilu di Taiwan meskipun ya pasti ada yang kalah ada yang menang ya mereka akan menerima dengan hati dan darah yang sangat lapang dan akan melanjutkan pekerjaan di kesempatan harinya seperti biasa tidak akan mempengaruhi gaya hidupnya tidak akan membuat istilahnya menjadi gaduh dan lain sebagainya kegaduhan hanya akan terjadi di awal-awal sebelum pemilu namun setelah pemilu dan hasilnya sudah keluar entah itu yang menang itu siapa apakah yang pro reunifikasi atau yang pro merdeka ya itu kita lihat sudah beberapa kali terjadi pergantian partai politik di Taiwan dan semuanya berjalan dengan damai dan insya Allah tentu saja untuk pemilu Indonesia yang akan digelar tanggal 14 Februari justru malah masyarakat Taiwan hendak mengetahui hendak belajar dari Indonesia beberapa rekan saya yang berada di istilahnya berkerak dalam dunia politik di Taiwan mereka hendak belajar dengan Indonesia bagaimana langkahnya pemerintah Indonesia untuk bisa menggelar pemilu di luar negeri jelas-jelas di luar negeri itu negaranya banyak ya tidak hanya satu negara saja tetapi puluhan negara bahkan ratusannya jadi ini merupakan sebuah hal yang hendak dipelajari oleh para politikus di Taiwan bagaimana caranya sebuah negara Indonesia Republik Indonesia melakukan pemilu di luar negeri sistem yang dipakai kemudian juga bagaimana pelaksanaannya keamanannya juga nah disini membahas sedikit tentang keamanan bahwa pemilu di Taiwan sendiri memang sudah istilahnya pihak PPLN-TP dan juga pihak KDI sendiri juga sudah melakukan komunikasi ya dengan pihak kepolisian di Taiwan sendiri untuk melakukan pengamanan jika terjadi unsur-unsur yang bagian dari istilahnya kerusuhan jadi itu akan ditindak tetapi jika berbicara tentang masalah kecurangan dan sebagainya tidak ada hubungannya dengan pihak polisi di Taiwan sendiri pihak polisi di Taiwan hanya akan mengawasi jalannya pemberian suara-suara dengan damai dan aman itu saja baik terima kasih Bang Tony sudah menyempatkan waktunya tidak terasa sudah satu jam lebih kita berdiskusi banyak informasi baru yang kita dapatkan dan ini mungkin akan menjadi jawaban dan klarifikasi bagi masyarakat Indonesia dan khususnya akan kita follow up lagi Bang tadi misalnya ada satu dua pernyataan-pernyataan yang memang mungkin harus juga dijawab oleh KPU sebagai penyelenggara utama dan mungkin juga di lain kesempatan saya akan mencoba untuk merij bagaimana kepada PPLN Taiwan juga yang sudah dapatkan klarifikasi utuh juga terima kasih Bang Tony dari jurnalis senior RTI ya terima kasih dan salam dari saya Tony Tamsir dari Radio Taiwan Internasional untuk seluruh para pecinta IDN Times di Indonesia selamat selamat sore sampai jumpa Bang terima kasih selamat menikmati